Halo lagi youtuber, subscribe, dan viewer. Baik lagi kita di GLBRT channel dan kali ini gue akan coba kasih tutorial di Adobe Premiere Pro. Itu adalah aplikasi untuk edit video. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel gue. Dukung channel gue biar mungkin banyak review yang gue kasih. Dan tekan bell notify untuk ngecek video gue yang paling baru. Let's check this video out. Nah seperti gue bilang, untuk edit video. Lalu pertama ya, buka dulu komputernya pastinya. Oke. Buka komputernya dan... Subscribe channel gue pastinya. Ini udah gue masukin kartu reader. Gue colok. Terserah lu mau edit langsung. Atau mau copy dulu ke komputer. Untuk... Ada berapa hal yang pengen gue kasih tutorial. Itu... Cara rotate video. Cara... Crop video. Cara kasih subtitle. Dan cara kasih title. Menurut itu... Menurut gue itu cukup untuk basic dari Adobe Premiere Pro. Oke. Kita buat proyek baru. Dan ini kasih namanya... My New Pro. Lo bisa save di mana lo mau. Gue ya di dokumen. Salah primit postman. Gue biasa. General. Ini aja yang pilih aja. Seperti biasa. Ini gak usah diubah. Gak ada pengaruhnya. Entah kenapa dia menunjukkan berapa sisa gigabyte di harddix utama lo. Untuk ini gue menggunakan... SSD. Jadi mungkin... Dan GTX 970. Core i3. Untuk render juga... Oke. Pertama yang ngelakuin adalah... Membuka file tadi. Desktop. Ini ada dua. Ada MOV. Ada MP4. Gue drag MP4 sini. Dan tekan ALT. Untuk zoom. Dengan enak lo bisa ngezoom. Ini untuk memilih... Dia. Dan ini untuk ngebesarin... Videonya. Preview. Dan... Untuk rotate. Lo harus edit. Kasih efek dulu. Efek. Kemudian... Video efek. Jadi gue juga merekam itu. Jadi ya... Video efek. Saya lagi. Ada sering decoder gue. Assembly ini. Editing ini. Ini editing. Untuk yang biasa default ini. Dan ini tekan ALT. Dan scroll. Scroll ALT. Dan untuk ini... Tadi gue pencet efek. Yang lo lakuin adalah... Video efek. Dan ambil motion. No. Adjust. No. Lo ambil transform. Yang pertama... Lo ambil crop. Di sini lo drag. Sini. Pow. Nah ini ada motion namanya. Motion. Ini rotation. Lo bisa putar nih. Time. Lo bisa putar. Video menggunakan rotation. Dan ya. Lo harus pastikan itu 0 derajat. Oke. Dan scale. Lo bisa nge-zoom. Zoom. Ini scale-nya 100. Positionnya bisa lo miringin. Kanan. Kiri. Dan ya. Untuk video pan and zoom. Lo harus nge-zoom dulu segini. Lo bawa dia position paling kiri dulu. Baru. Lo harus tekan keyframe. Lo harus tekan keyframe. Position keyframe. Dan lo tekan dulu. Dan. Lalu pindahin dia ke kanan. Pindahin ke kanan. Dan. Kita lihat. Ini pens. Wah. Oke. Dan. Gue pengen kasih satu lagi itu. Tadi rotate udah. Crop udah. Resize juga udah. Pen. Bahkan pen gue kasih juga. Gue kasih terakhir itu. Subtitle. Jadi. Lo bisa kasih. Namanya. Title. Kasih di depan. Dan. Title. New title. Default still. Title 0.1. Oke. Oke. Ini bisa lo edit. Title nya gimana. Ini ada default nya. Saya tulis. What's up. Bisa lo ganti juga tulisannya. Ini title ya. Bukan subtitle. Beda. Bisa atur dimana. Tulisnya. What's up. Terakhir ya. Lo bisa. Ya. Berkreasi lah. Tapi ya. Setidaknya kan. Title kan judulnya. Temennya juga title. Salah enter. Nah. Udah ada dua. Title disini. Lo tarik kesini. Panjangan. Lo potong kesini. Di waktu disini. Today. Entah apa lah ini. Ini ada preview nya ya. Harusnya gue mati nih. Gak tau kenapa. Ada tadi. Kecilin aja lah. Jadi waktu disini. Lo ada sekarang. Today. Title nya today. Dan untuk subtitle. New item. Oke. New item. Title. Caption. Jadi gue bikin caption. Dan lo bisa setting. Sesuai dengan video yang lo buat. Oh ya. 640x350 ya. Segitulah dia. Karena ya lo settingnya segitu. Pas lo buat video. Tapi ini adalah. Base nya. Ini terselah lo mau buat apa. Oke aja. Dan dia ada disini. Nanti lo edit. Ini bisa lo edit. Ini bisa lo edit. Type caption here. Lo bisa edit. Today. I rock. The world. Oke. Dan ini lo bisa lo tarik kesini. What the hell. In here. There. 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 Oke, that was not funny, today I rock the world, itu adalah subtitlenya, kita kenapa Lo harus setting itu dulu, oke, last tutorial is export, export adalah untuk render, dan ini harus bisa lo render, dan untuk setting ini pastiin lo pake H.264, dan match source aja, comment, output name, lo bisa Pilih dimana lo mau kasih itu, wow, masih banyak aja video gue, disini gue kasih namanya, my new project, oke, dan mp4, baiknya mp4, dan karena untuk upload ya, ini 29MB kecil ya, Dan ada beberapa caption lo harus pake, pun caption itu video, kayaknya harus pake itu, kalo gak dia gak akan bakal ada, sidecar file itu srt, non itu hilang caption lo, udah pake-pake caption lo, lupa pake ini, hilang dia, oke, next video setting, match source, Ini udah sesuai tadi ya, 60x, ke 80, itu udah lo setting di awal, tapi lo bisa setting lalik, ke 1024x NETP, no, no, i ada di youtube, what, dia gak ada youtube default, Hmm, bla 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 bla, HZ, 1080p, 20, 23 point, harusnya ada 24, ini aja, 1080i, oke, dan format filenya itu, Ini akan membuat ulama, kalo bagus mau pake maximum render, tapi ini akan dicoba doang, captionnya, masih balikin lagi, oh my god, waris, Pastiin lagi, ini udah sesuai dengan, yang lo milih, ini project 4, QE ini dianterin, Lo klik export biar langsung, Kalo QE, Itu gak langsung export, Dan ini akan lo tunggu, sama 1 menit apa, 2 detik tergantung dari besarnya video lo, Jujurnya, kalo lo ngeburn dengan output AVI, itu lo gak akan selesai, Gue pernah coba, untuk waktu gue nubi, Itu, Selama, 4 jam, 6 jam, itu gak selesai-selesai di format AVI, Dan untuk format MP4, dia cukup cepat, Gue salahkanin format MP4 aja, Ini udah sedikit lagi, kita bisa liat, video kita yang udah kita edit, Ada pen zoomnya tadi, Satu, dan kemudian ada, Subtitlenya, ada subtitle hancur, Itu dia, Itu dia, Oke guys, Itu dia, video dari tutorial Adobe Premiere Pro, Jangan lupa subscribe channel gue, Dan tekan bell, untuk notify video gue yang baru, Tolong tetap dukung gue, Menuju subscriber dari 100 ke setidaknya 3000, Long way to go, See you guys, next video, Kita bisa cek video kita di, My new project, Not really, Documents, And, Tadi dimana ya, Adobe, Premiere Pro, 1.0, Dan my new project, Tadi udah jadi, Kita cek, Ini 100MB, Dan ini nama Premiere Pro projectnya, Ini yang udah jadi, Kita lihat, Menggunakan VLC Media Player, Dan lo bisa lihat, Nanti ada dia, Pan and Zoom nya, Ini pecah ya, Karena, Tadi yang gue bilang, Mana dia, Pan and Zoom nya, Today, I'll rock you, Pan and Zoom, Ini ada caption nya, Dan selesai, Karena gue tadi, Nge Zoom, Nge Zoom ini, Jadi ya, Yang cuma, Satu detik, Itu jadi keliatan lama, Tapi ya, Itu dia, Itu dan nyanyi, Dan, Yang they're시면 remove, Yang, Yang on camera,